Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di sana baik-baik aja Asal boys, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini Gue pengen lanjutin buat ngebahas Penampakan hantu Meksiko yang paling menyeramkan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 5 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Gue saranin kalian buat nonton dulu Linknya gue taruh di bawah Gak usah lemah-lemah, kita langsung mulai aja Videonya Intro So di video yang pertama ini Gue pengen ngebahas sebuah video yang viral banget belakangan ini ya Video ini pertama kali di upload oleh seseorang bernama Diego Jadi doi itu cerita kalau doi tinggal berdua bersama istrinya Tapi beberapa waktu yang lalu Doi itu baru tau kalau ternyata Selama hidupnya doi itu punya saudara Yang udah meninggal bernama Maria Saudara Diego ini meninggal ketika dia masih kecil banget Dan pada saat itu doi itu sama sekali gak dikasih tau sama orang tuanya Beberapa waktu belakangan ini Tiba-tiba doi itu mendadak Ngalamin banyak kejadian aneh Di rumahnya Tiba-tiba doi itu Maria Maria Amy Awalnya doi masuk ke kamar dan ngeliat istrinya sedang tidur di atas kasur Tapi disampingnya itu tiba-tiba ada sosok anak kecil yang bersembunyi di bawah selimut Dan disitu juga kedengeran ya suara ketawa anak kecil di video yang tadi Tapi pas selimut itu ditarik sama Diego Ternyata di dalamnya tuh kosong dan sama sekali gak ada orang guys Padahal kakinya anak kecil yang tadi itu jelas banget keliatan di video So video ini langsung jadi viral Dan jadi perdebatan netizen ada yang percaya kalau ini adalah video real Dan ada juga yang bilang kalau ini cuma video editan aja Anyway keanehan yang dialamin sama Diego ini gak cuma sampai disitu aja guys Masih banyak banget kejadian aneh yang dialamin sama Diego dan juga keluarganya Salah satunya yang dialamin sama keponakan Diego yang beberapa waktu belakang ini baru aja nembeng tinggal di rumah Diego ini Doi bernama Amy Nah suatu malam tiba-tiba Diego itu kebangun karena ngedengar ada suara orang bercanda di ruang tamu rumahnya Karena perasaan Doi itu udah gak enak Akhirnya Doi keluar kamar langsung nyalain kamera dan berjalan ke ruang tamunya Dan ini yang terekam Keponakan Diego yang bernama Amy itu ternyata sedang mengalami fenomena sleepwalking Yang awalnya Doi itu udah tidur di dalam kamar tidurnya Tanpa Doi sadari Doi berjalan dan duduk di tengah-tengah ruang tamu Tapi yang paling creepy adalah ada sebuah tangan anak kecil yang keluar dari pintu lemari rak TV yang ada di belakang Amy Dan tangan itu seolah memainkan rambut Amy atau menyisir guys Gokil ini creepy banget sih Diego percaya kalau semua keanehan yang dialamin Doi di rumahnya Itu disebabkan oleh saudara kandungnya yang udah meninggal sejak dia kecil itu yang bernama Maria Seolah si Maria ini pengen banget buat tinggal bareng sama keluarga Diego So ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk menjaga areal parkir mobil Dari sebuah komplek residensial di Meksiko Dan suatu malam Doi itu notice ngeliat ada sesuatu yang aneh banget di rekaman monitor CCTV Perhatikan bye-bye Are they kids or adults Are they kids or adults? Yeah Let me make this Standing clear at the top of the top So clear eh? Yeah Dancing Yeah dancing It's shaking the shape side to side Like this huh? Like this What is that? They're kids They're like the twinness Go look at them This's not like this I've said in the twinness before they were smaller, remember? They're small Terima kasih telah menonton! Ada sesosok makhluk berwarna hitam yang terekam jelas naik ke bagian atap mobil itu. Sosoknya gak kelihatan terlalu jelas karena kejadian itu terjadi pas malam hari. Dan juga minim pencahayaan. Tapi kalian bisa lihat ya, gerakannya itu aneh banget. Jelas banget kalau sosok berwarna hitam yang tadi itu bukan orang, hewan, atau sejenisnya. Bahkan setelah video ini di upload ke internet, petugas security itu pun masih gak tau sosok yang tadi itu sosok apaan. Apakah cuma glitch di kamera CCTV ini? Apa sosok yang tadi itu cuma serangga aja yang nempel di lensa? Tapi menurut gue kayaknya bukan deh. Soalnya kalau dilihat dari dimensi dan juga pergerakan objeknya, sama sekali gak mirip kayak debu atau serangga. Tapi beneran kayak real objek yang naik ke atap mobil itu. So kira-kira nih yang tadi itu sosok apaan? Untuk yang kesekian kalinya, gue ngebahas video dari Go Santer Meksiko, Archivo Extinto. Di video kali ini, mereka eksplor ke sebuah rumah kosong yang lokasinya ada di areal persawahan. Mereka datang ke situ karena diminta sama viewersnya. Akhirnya datanglah mereka ke situ dan pas mereka baru mulai aja videonya, langsung banyak kejadian aneh yang terekam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! No mames Mira, mira Ya no está Ya no está ¿Qué pedo? Mulai dari suara-suara aneh yang berkali-kali kedengeran di video itu Tapi kalau gue denger-dengerin suaranya itu creepy banget guys Tim Archivo X Tinto ini sama sekali gak tau apakah suara itu berasal dari orang yang tinggal disitu Yang mungkin gak suka sama kedatangan mereka Dan coba buat ngusir dengan bikin suara-suara semacam itu Atau mungkin yang tadi itu suara hewan Tapi hewan apa yang suaranya kayak begitu guys Selain suara yang tadi juga berkali-kali terjadi fenomena poltergeist Yang terekam jelas di kamera mereka Dan gak jarang bendanya itu bergerak cukup ekstrim menurut gue Sampai video ini selesai dan tim Archivo X Tinto pulang dan cabut dari lokasi rumah itu Mereka sama sekali gak berhasil buat nemuin sumber suara yang tadi Dan banyak viewersnya yang minta mereka buat balik lagi ke rumah itu Poltergeist Oke sekarang kita lanjutin ke sebuah video yang menurut gue super duper creepy So ada sekelompok ghost hunter bernama Investiga Shosho Breenatural Dan di salah satu videonya mereka diminta sama salah satu viewersnya buat dateng ke rumahnya Orang itu minta tolong karena banyak banget kejadian aneh yang doya alamin Sejak saudara laki-lakinya itu meninggal karena overdosis narkoboy Cewek itu percaya kalau semasa hidupnya Saudara laki-lakinya itu mungkin pernah melakukan sebuah perjanjian Dengan sesuatu yang bersifat paranormal Makanya setelah kepergian saudara laki-lakinya itu Seolah sosok yang selama ini mengikutinya Itu meneror saudara kandungnya ini Datanglah tim ghost hunter ini buat eksplor dan menginvestigasi rumah viewersnya ini Dan tiba-tiba Pelo yang gue entendi Seu irmão tá fazendo manifestasiun aqui O klima tá muito pesado Não precisa chorar Fica calmo, fica tranquilo, tá bom? Olha, vai ficar tudo bem Você falou que seu irmão Morreu aqui nessa casa Tirar a vida dele dentro de um bairro Tem como dimostrar onde foi isso bairro? Isso aqui, né? Ai, já começou Seu irmão, o cabelo é caramba O que você vai me deixar em paz? Você calma, você calma Calma, calma Respira fundo Respira fundo, respira fundo, respira fundo, calma Ele só quer assustar, entendeu? Só quer te deixar desequilibrado, entendeu? Quer fazer com que a gente fique assustado, entendeu? Nervoso Respira fundo, fica calmo, entendeu? Pense em Deus, pensa em coisas boas, tá bom? Tá bom? Respira fundo Isso, calma Viu? Ele só quer tentar assustar a gente É só mais um desequilibrado, só isso, tá certo? Você tem condições de continuar? É Porque é importante Tem, não tem? Pronto Me mostra como foi Que seu irmão faleceu Calma, calma Calma, calma Espera Calma, fica calmo Word Qual é причinha? O espelho quebrou sozinho Meu Deus O espelho quebrou sozinho Meu Deus Olha, sumei Escrimei Destecuo Espera Espera Terima kasih telah menonton 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 Video yang terakhir ini berasal dari seseorang Terima kasih telah menonton 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 Mata manusia Terima kasih telah menonton